Halo, selamat pagi. Oke, and for this chapter, we can learn about rounding numbers to the nearest ten and also to the nearest hundred. You can open your workbook in page 15 ya. Please open your book in page 15. First, we will learn for rounding of numbers to the nearest ten. Atau pembulatan bilangan sampai ke puluhan terdekat. It means we will round that number into maybe ten, twenty, thirty, and etc. Dan selanjutnya. We have question here. Mark each of the following numbers we across on the number line. We have number line given here. Jadi kita punya garis bilangan di sini. Kemudian kita akan diberikan angka. Yang pertama, the first number we want to mark forty-six. We want to mark forty-six with cross in this number line. How we can mark that? Forty-six, it means the numbers between forty and fifty. Kalau dibilang empat puluh enam, empat puluh enam itu pasti terletak antara empat puluh dan lima puluh. Is that right? Ya. Kita rasa kamu sudah pada tahu itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu letak empat puluh enam itu ada di mana? Nah, kita perhatikan garis-garis kecil di sini. Garis-garis kecil ini melambangkan satuannya. So, this one forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, and forty-six. So, we can make cross here to say that forty-six is here. Now, we will continue the next number. Twenty-three. Twenty-three, it means the numbers is between twenty and thirty. Ya, kalau dibilang dua puluh tiga. Dua puluh tiga itu kalau di dalam puluhan, pasti itu terletak antara angka dua puluh dan angka tiga puluh. Nah, sekarang kita tinggal hitung twenty-one, twenty-two, and twenty-three. So, make cross here. The last is thirty-five. Ya, thirty-five, it means the numbers between thirty and also forty. Ya, we count again thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, and thirty-five. So, make cross here. This is the cross for each numbers. Now, we want to continue two rounding. We will use this number line. Oke, kita akan gunakan number line yang sama. This one twenty-three, thirty-five, and forty-six. We continue first for forty-six. Ya, kita lihat dulu empat puluh enam. Forty-six is fall between forty and fifty. Is that right? Yes, that's right, ya. Empat puluh enam berada di antara empat puluh dan lima puluh, ya. Empat puluh enam ada di antara empat puluh dan lima puluh. Now, let's see. Let's continue. Kita lanjut. Forty-six is nearer to fifty than forty. It means empat puluh enam itu lebih dekat ke lima puluh daripada ke empat puluh. Nah, sekarang kita lihat di garis bilangan tadi. Ini empat puluh enam. Empat puluh enam di garis bilangan ini, dia lebih dekat ke lima puluh dibandingkan ke empat puluh. So, how we can round this number? Oke, bagaimana kita bulatkan? Karena dia lebih dekat ke lima puluh. So, it means forty-six is fifty when rounded off to the nearest ten. Jadi, empat puluh enam itu mendekati lima puluh ketika kita bulatkan ke puluhan terdekat, ya. Nearer stand, puluhan terdekat. Oke, the second example, twenty-three. We can see twenty-three here. Twenty-three is for between blank, 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 and blank, blank, blank. Ayo, coba kita lihat. Dua puluh tiga itu tadi ini. Ini dua puluh tiga. Sekarang kita perhatikan dulu. Dua puluh tiga ini terletak apa? Antara puluhan apa? Twenty and thirty. So, the answer is twenty and thirty. Now, let's see. Nearer to twenty or nearer to thirty? Ya, twenty-three is nearer to blank, blank, blank. Dan blank, blank, blank. Lebih dekat ke mana dua puluh tiga ini? Kedua puluh kah atau ketiga puluh? Ayo, sekarang kita perhatikan. Ternyata setelah kita perhatikan di garis itu, Dua puluh tiga itu lebih dekat ke dua puluh daripada ke tiga puluh. Nearer to twenty than thirty. So, it means twenty-three is blank, 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 blank when rounded off to the nearest ten. Ya, yang lebih dekat tadi kan ke dua puluh. So, twenty-three is twenty when rounded off to the nearest ten. Oke. That's for rounded off to the nearest ten. And then we can find the other way without using number line. Jadi, kita akan gunakan cara lain tanpa menggunakan garis bilangan. Bagaimana kita langsung bisa membulatkan bilangan-bilangan itu tanpa kita harus gambar dulu garis bilangannya atau kita tandai dulu cross di garis bilangan. Oke, now let's see ya. First, the rules is you have to look at the once place. Harus lihat angka satuannya. Anak-anak teacher-teacher yakin kamu sudah pasti tahu once place itu yang mana. Angka once itu adalah digit terakhir. Kalau ada bilangan, misalnya teacher kasih 243. Yang ada di once-nya itu adalah angka terakhir, tiga. And then, if the digit is smaller than five, kalau angkanya itu lebih kecil dari lima, artinya antara angka satu sampai angka empat, you can rounding down. Bulatkan ke bawah. And if the digit is greater than five, lima sampai sembilan, you can rounding up. Pembulatan ke atas. And then, you have to write using this mark. Jadi, tandanya seperti ini. Dia seperti tanda sama dengan, tapi dia bergelombang. And we read that as approximately equal to. Jadi, membacanya ini, this is not equal ya, but approximately equal to. Okay, how we can find the rounding numbers. Example, we have 64 here. Kalau kita punya angka 64, nih. How we can find the rounding numbers. Nah, sekarang kamu lihat dulu, 64 itu, itu kan terletak antara 60 dan 70. Yes? The nearest 10 for 60 is 60, 64 is 60, and CF 70. Now, look at the first rules. The one's place. One's place dari 64 itu yang mana? Four. How if the digit is 4? Digit is 4, smaller than 5. Berarti rounding down. Kalau rounding down, berarti kita pilih yang lebih kecil, 60 atau 70. Ya, sangat jelas ya. The smallest is 60. So, 64 approximately equal to 60. Ya, ingat membacanya ini. Approximately equal to 60. Okay, next. The other example. 128. 128. 128 is lie between 120 and 130. Ya. 128 antara 120 dan 130. So, now let's see the ones, please. Eight. Eight. Greater than five. Lebih besar dari lima. Kalau dia lebih besar dari lima, rounding up. Berarti pilih yang lebih besar, 130. So, 128 approximately equal to 130. Okay. The other example. For rounding up to nearest ten. Now, we try for number until thousand. one hundred, one thousand, nine hundred, 85. 1.985. Nah, sekarang kita lihat, nak. 1.985, berarti itu antara 1.980 dan 1.990. Now, let's see the ones number. The ones, please. Five. Kalau lima, mulai dari lima, tadi teacher bilang lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, itu rounding up. So, it means we choose the greater number. The greater number is one hundred and one thousand, nine hundred and ninety. So, we have 1.985 approximately equal to 1.990. water. I hope for until this part, you understand. Oke, now let's continue for the questions if we have solving work problems here. Upon collect about 390 liters of water in a week. Jadi, sebuah kolam itu dapat mengumpulkan 390 liter air selama satu minggu. we want to find the greatest amount of pond could have collected and the smallest amount the pond could have collected. Jadi, 390 liter itu rata-rata air yang bisa dikumpulkan selama satu minggu. Nah, sekarang kita mau mencari jumlah air yang paling besar yang bisa dihasil, dikumpulkan oleh kolam itu dan yang paling kecil. How we can find the greatest and the smallest number. Nah, caranya yang pertama 390-nya dulu kita lihat. Kalau 390 pasti kalau dipulatkan tetap 390 kan. Nah, sekarang kita lihat angka number lain yang di sebelah kirinya. Ini kan 389, 389. Kalau 389 itu, kalau kita bulatkan dia kan menjadi 390 juga. Jadi, bisa. Ya, 388 juga menghasilkan 390 dibulatkan. 387 sama. 386 juga dibulatkan menjadi 390. 385 juga dibulatkan menjadi 390. Oke, sekarang kita lihat 391. 391 juga 390 sampai ke 394 tetap menghasilkan 390. bagaimana dengan 395? Apakah dia ikut ke dalam 390 kalau dibulatkan? Tidak ya nak. 5 itu berarti rounding up. Berarti dia jadi 400. Berarti tidak termasuk. Nah, sekarang kamu perhatikan tanda-tanda cross ini. Yang paling besar, greatest amount. Ini yang paling besar. Angka berapa ini? 394. Nah, smallest amount itu yang paling kecil. This one. 300 and 85 liter. Oke, now rounding off to the nearest hundred we can find in our workbook page 19. Oke, rounding off to the nearest hundred is almost same with rounding off to the nearest ten. Mark each of the following numbers with a cross on the number line. Sekarang kita mau tandain. Teacher kasih sebuah number line di sini. Mulai dari 600 sampai 800. Nah, sekarang kita mau cari 675, 726, dan 745. Kita mulai dulu dari 675. 675 itu kira-kira di mana sih? Apakah terletak antara 700 dan 800? Tidak. 675 itu pasti terletak di antara 600 ke 700, kan? Nah, sekarang kita lihat garis kecilnya ini. Ini 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680. 670, 680. Berarti 675 pertengahannya kira-kira kita buat di sini. Begitu juga dengan 726. 710, 720, 730. Berarti terletak di antara ini dia. Kita tandai ya. Perkirakan saja, tidak usah terlalu pas juga. karena kita mau memperkirakan angkanya. Plus is 745. Antara 740 dan 750. How we can find, we can round these numbers into nearest 100? Oke, now let's see. This is the numbers. We have to rounding near 675. 675 is fall between 600 and 700. ini 675 tadi. Nah, 675 itu kan letaknya antara 600 dan 700 kan? And then nearer to 700 then 600. Lebih dekat ke 700 daripada ke 600. So, it means 675 is 700 when rounded off to the nearest 100. Jadi, caranya sama. hanya bedanya kalau tadi kita bulatkan ke puluhan, kalau sekarang kita bulatkan ke ratusan yang terdekat. Oke, bagaimana tanpa menggunakan garis bilangan? Rounding off to the nearest 100. Kalau nearest 10, tadi kamu lihat one space, enak ya. Kalau nearest 100, kita lihat tensenya. Jadi, caranya sama. Perbedaannya itu hanya tensenya. Tens itu dua angka terakhir. Contoh, 714. 714 it lies or it falls between 700 and 800. That's right. 714 itu antara 700 dan 800 dong. Nah, yang kita lihat sekarang kalau tadi di one, sekarang kita lihat di tensenya. Tensenya 1. 1 if the number is 1 smaller than 5. Berarti rounding down. Rounding down it means we have 700. So, it means 714 approximately equal to 700. Okay, remember approximately equal to. Now, 6,891 it lies between 6,800 and 6,900 ya, jadi bertambah-tambah 100. Now, let's see the times, please. Two digits, two last digits, dua, empat, terakhir. Nine. Nine, it means rounding up. Kalau 9 dia ke atas. Berarti yang kita pilih adalah 6,900. So, it means 6,891 approximately equal to 6,900. Okay, that's for rounding out to the nearest 100. Now, the last part, estimation. Open your workroom page 23. Okay, I have a question here. Round off each number to the nearest 10 or 100 then estimate the value of each following. jadi kita mau membuatkan bilangan ini ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat. Setelah itu kita hitung hasilnya. Example, we have 248 plus 88. Ya, 248 plus 88. Jadi, kita akan bulatkan terlebih dahulu masing-masing ke ratusan atau ke puluhan yang terdekat. 248 first. Kalau kita bulatkan itu kan menjadi 200. And then 88, we can round that as into 90. So, now, we have 200 plus 90. 200 plus 90 is equal 290. Okay, second example we continue for subtraction. 8,571 subtract kurang 319. Okay, we can round 8,571 teacher I think this is better if we round these numbers into nearest hundred. Kayaknya 8571 itu lebih mudah kalau kita bulatkan ke ratusan terdekat. Berarti lihat tensenya. 7 berarti ke atas maka menghasilkan 8.000 Oke, salah ini ya 8.600 dikurang 300 ya. 8.600 kurang 300 itu 8.300 ya nak. Ini salah. Jadi hasilnya 8.300. Oke, sekarang 87 kali 6 87 times 6 approximately equal to blank blank times 6. Jadi ini agak sedikit pembedaan untuk multiplication and division. jadi kalau multiplication and division itu tidak semua yang bisa kita bulatkan. Nah sekarang perhatikan di sini 6-nya tetap ya 6-nya tetap tidak kita ubah. Nah yang kita bulatkan ada yang 87 saja. 87 itu kalau kita bulatkan itu kan bisa menjadi 90. Ya, now we have 890 times 6 90 90 kali 6. Ayo, 90 kali 6. 90 kali 6. We have 540. Oke, the last for division. 53 divided by 5 approximately equal to blank 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 divided by 5. Dibagi 5-nya tetap nak. Berarti yang harus kita bulatkan sekarang adalah 53. 53 kira-kira kita bulatkan jadi berapa? Ya, otomatis ini kalau kita bulatkan ini bisa to the nearest 10, dong? Ya kan? 53 jadi 50. So now we have 50 divided by 5. Nah, udah dapat 50 bagi 5 tinggal kita cari hasilnya. 50 bagi 5 itu adalah 10. Oke, then we can find in your we can write in the table ya. Jadi di buku kamu itu ada tablenya. Jadi kamu tuliskan kayak tadi 248 itu kan dia menjadi 200. Kalau 248 menjadi 200 itu kita bulatkan ke nearest 100 atau nearest 10. Ke nearest 100. Ya, tulis di sini 100. 88 tadi 88 kita bulatkan dia menjadi 90. 88 menjadi 90 itu kan rounded to nearest 10. Nearest 10. Begitu juga seterusnya. Ya, jadi supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di waktu kamu. Nah, 53 tadi ini contohnya. 53 ini kan kita bulatkan jadi 50. 53 approximately equal to 50. We rounded into 50 because rounded off to the nearest 10. Ya, that is how to do estimation. Jadi kalau estimation itu kita bulatkan terlebih dahulu, baru kita tambah kurang kali atau bagi. Oke, I hope all of you understand about this lesson and I will give the exercise to you. Ya, Tisar akan kasih exercise-nya di WA-nya. Baik WA ya. I hope all of you can understand this video ya, and you can do your workbook. Thank you for your attention and God bless you. Thank you.